Intro Kembali lagi di Golf Headlines 66 pegolf profesional dan 1 pegolf amatir bersaing di partai final untuk menentukan hasil akhir Dimana posisi mereka dalam leaderboard dan berapa besar hadiah yang berhak diterima Setelah menyelesaikan turnamen VP Bank Swiss Ladies Open 2023 Liz Young, juara bertahan asal Inggris ini rupanya gagal mengangkat trofi juara untuk kedua kalinya Setelah sukses memberikan kejutan di hari kedua dan merangkap ke jajaran 10 besar Ternyata dirinya harus puas selesai dengan berada di posisi ke-13 karena bermain event par di putaran final Finish tight di posisi ke-9, Sana Nutinet Asal Finlandia selesai dengan total skor 9 di bawah par Permainannya di partai final belum mampu menempatkan di posisi yang sama atau lebih baik dari ranking hari kedua Kasih, preferasi aktif yang sama Asal Finlandia selesai dengan k Riverhead Lampu menempatkan ke-12 saat ini Masa sedang berburu-buru-buru ke-13 kali saja Sampai jumpa di tempatnya Sekarang ada pembagi ke-13 kali secara 3 kali Disini berbagi ke-13 kali ini Tapi ke-13 kali ini Sekarang ada ke-13 kali ini Spanyol Nuria Ituros yang bermain 69, 68, dan 67 dalam tiga putaran turnamennya. Finish dengan total skor yang sama yakni 10 di bawah par. Pegolf asal Inggris Megan McLaren berbagi tempat di posisi ketujuh dengan pegolf asal India Dishka Dagat. Keduanya membukukan skor yang sama selama tiga putaran yakni 70, 66, dan 67. Berkat skor yang mereka bukukan dalam 54 hold, keduanya berhak atas 7.950 euro. Finish sendirian di ranking 6 leaderboard VP Bank Swiss Ladies Open 2023. Annalise Kaudal, asal Perancis, menyelesaikan gamenya dengan total 11 di bawah par. Putaran ketiga menjadi hari terbaiknya karena ia menjadi salah satu pegolf dengan catatan skor terendah yakni 6 di bawah par. Skor ini sekaligus menjadi skor terendahnya selama tiga hari karena Kaudal bermain 68, dan 69 di hari pertama dan keduanya. Pemimpin leaderboard hari pertama Anne Charlotte Mora yang kehilangan posisi puncaknya di hari kedua akhirnya harus puas finish tight di posisi ketiga, dan gagal mewujudkan mimpinya untuk menyabet gelar juara VP Bank Swiss Ladies Open 2023. Meskipun bermain lebih baik dari putaran kedua, tetapi skor akhirnya 12 di bawah par, belum mampu mengantarkannya kembali ke puncak lasemen. Mora berbagi tempat dengan pegolf asal Wales, Chloe Williams, yang harus mencatatkan skor tertingginya di partai final dengan 68 pukulan. Ini untuk Chloe Williams. Saya pikir dia pergi dengan 6 ayah, dan hanya mungkin menganggapnya sedikit. Saya sudah berada di sini, bisa pergi dengan salah satu kecil ini. Ini adalah bulan yang luar biasa untuk dia. Dia bermain dengan luar biasa, seperti itu, dia bermain dengan luar biasa, menanggap kembali ke Open Scottish Open, menanggapkan kartu. Posisi ketiga juga ditempati oleh satu pegolf lainnya yang juga bermain under 3 di partai final, yakni Sophie Witt. Pegolf asal Jerman ini belum berhasil mencatatkan skor sebaik putaran kedua, sehingga ia harus puas dengan skor total 201 kukulan. Bukan hanya Mora yang harus memupus mimpinya merebut kelar juara VP Bank Swiss Ladies Open 2023, ternyata pemuncak kelas main putaran kedua, Madeline Stavnar, asal Norwegia, juga harus mengubur harapannya dan puas finish sebagai runner-up. Mencatatkan skor tertingginya di partai final selama 3 putaran dengan 70 atau under 1 part. Stavnar menutup turnamen dengan total skor 200 kukulan atau 13 di bawah part, selisih 2 stroke dari juara turnamen ini. Berkat skor ini, Stavnar berhak membawa pulang hadiah sebesar 27 ribu euro. Alexandra Forsterling, sukses meraih gelar juara Ladies European Tour di musim rookie-nya. Setelah mencatatkan skor berturut-turut dengan 66 atau 5 under par selama 3 putaran VP Bank Swiss Ladies Open 2023 di Golf Park Holes, New Zealand. Dalam final yang epic di Swiss, pemain Jerman ini bebas dari bugi dan mencetak kelima bergi untuk mengalahkan sejumlah nama dan bergabung dengan lingkaran kemenang LIT di musim ketahunya. Forsterling merangkat ke peringkat 14 LIT dari peringkat 45 setelah kemenangan perdana-nya di LIT ini. Pegol berusia 23 tahun asal Jerman ini memenangkan turnamen dan berhak membawa pulang hadiah uang sebesar 45 ribu euro serta piala sapi kayu yang diukir tangan. Mulai hari dengan 2 stroke di belakang Stavnar. Forsterling membuat awal yang stabil dengan bermain par pada 7 hole pertamanya. Di back nine, ia berhasil bermain impresif dengan 4 berdi yang memastikannya mencuara MVP Bank Swiss Ladies Open 2023. I mean, I can't quite believe it. I don't know what to say really. It feels so, I don't know, strange in a little bit. Yeah, because I mean, you obviously always work for it and then when it happens, it's like you can't even believe it. So, yeah. Yeah, I hit it a little left and then I chipped out, hit it to, I think like five meters and I hold the putt and I think that was really an important moment. And I mean, we were battling all day. The two girls I was playing with, they played awesome. So, I mean, we barely made any mistakes and I think we all putted great. So, I mean, it was a great battle for sure. I didn't even know after, I mean, after the guy on 18 announced it, after I held my putt, then I knew. But before, I didn't even know. I mean, I only knew what my group was at and, but I mean, obviously, everybody can play a great round and not only in our group. And so, but I was, I mean, obviously hoping for it and, and then it worked out. So, yeah. I mean, I honestly try to not really look at it too much. I just try to, you know, play my own game and just, I don't know, just try, try my best. And, and yeah, that's what I did today. So, and it worked. Yeah. I mean, probably, yeah. I mean, I'm probably going to take her out for a really nice dinner or do something nice for her. I mean, yeah, I, I owe everything for her, to her. So, she's the biggest supporter I can have. And it's just, it was awesome to have her on the back this week and just have her with me every single day. So, I mean, it was obviously my goal to win one time. And then, I mean, I was struggling here and there. And I mean, obviously, it's always the goal. You always want to win. But I think my, my goal for this week was to have a really good top 10 finish. And, and, I mean, obviously, after two rounds, you know, being in contention, I was hoping for more. And, yeah, it worked out. Sekian rangkuman keseruan dari VP Bank Swiss Ladies Open 2023 yang masuk sebagai salah satu turnamen bergensi di Ladies European Tour. Akan ada keseruan apalagi dalam Golf Headlines episode pekan depan? Nantikan hanya di Golf Plus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.